Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 berguh utang yg 1 dinar 2,4 ,25 gram tulis 1 dinar itu 4,25 gram Kali 500 4,25 Ya Dikali 500 Sama dengan Kali 1 juta Berapa duit? 2 miliar Sekian-sekian-sekian Masya Allah Dia punya utang 500 Binar 2 miliar Sekian-sekian Bagaimana 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 Masa tenang ya Lupa Di streaming lagi Tadi saya lewat di Kalimalang Bener-bener udah pada kurun semua Wona pemirsa ini Masa tenang Kembali Ke 500 Dinar Tadi Gede Hutangnya Kenapa Dia punya utang 500 Dinar Petangga pinjem Petangga pinjem Yang nagih Karena pusing Lalu dia datang Ke orang kaya Haji Salim namanya Haji Salim Kapan dibayar Kapan dibayar Insya Allah Minggu depan Kamu punya jaminan apa Saya jaminannya langsung Rasulullah Muhammad Karena dia Anggapnya jaminan Karena jaminannya langsung Rasulullah Orang kaya Ini Ngasih duit Berapa Dari 500 500 Dinar Udah Setiap Orang yang datang Nagih Bayar Yang nagih Bayar Yang nagih Bayar Yang nagih Bayar Duitnya habis Emang minjem sesuai Kebutuhan Jatuh Tempo telah datang Yang minjemun duit Ngebel Pak Ini udah Jatuh tempo Gimana Aduh Saya gak punya sepera pun Kalau begitu Bapak ingkar janji Habis gimana Saya gak ingkar janji Gak ada duitnya Kalau begitu Bapak harus ke PT UN Apa PT UN Yang tau PT UN Nacung PT UN Apa Pengadilan tinggi Negeri Umum PT UN Pengadilan tinggi 10 ribu Yang ini Nanti aja Nanti Nambu Alhamdulillah Buat tawih Lalu Lalu Dibawa Ke Pengadilan Oleh Bapak Hakim Ada apa ini Ano Tuhan Hakim Dia berjanji Bayar Hari ini Ternyata Gak dibayar Oh kalau begitu Kamu salah Saya gak merasa Bersalah Tuhan Hakim Saya mau bayar sekarang Juga punya duit Tetap kamu bersalah Kamu tak masukin penjara Tuhan Hakim Saya minta Waktulah Seharian Kalau kamu Seharian Keluar dari sini Nanti kamu Bayar hingga Kalau saya Beritikar jelek Udah dari pagi Saya gak kesini Tuhan Hakim Ya wis Kamu tak Jabanin Silahkan Seharian Dikasih tempo Sehari Mau nyari duit Berapa tadi 500 binar Berapa miliar Kurang lebih Sudah-sudah Gampang tidak 5.000 juga Susah Pergi Ini seorang Ya Allah Bilang Sama istrinya Mah Aku mau keluar Ngapain Pokoknya Aku mau usahanya Dik 2.500.000 Begitu Dia mikir Sambil Baca Salawat Pada Nabi Muhammad Karena yang Menjadi Jaminan Dia Tadi Langsung Rasul Loh Kata Bilinya Kalau memang Kau Menjamin Dengan Jaminan Rasul Loh Udah Jangan Berkutu Mulut Baca Dia Dia Baca Salawat Yang Dia Senang Allah Salli Salatan Kamil Salim Salaman Sambil Pusing Kaga berhenti Dia Baca Salawat Kecapaian Tidur Dalam Tidur Mimpi Didatangi Rasulullah Muhammad Kamu Pagi Pagi Bangun Tidur Cepat Datang Ke Orang Yang Ada Di Pinggir Kampung Bilangin Salawat Dia Yang Sering Dibaca Sehari Seribu Diterima Oleh Rasulullah Muhammad Salam Dan Bilangin Katanya Harus Nasih Bangun Dari Tidur Orang Ini Langsung Menuju Rumah Yang Dituju Assalamualaikum Pak Kaji Waalaikumsalam Ada Apa Pak Kaji Dapat Salam Daripada Rasulullah Wah Kamu Dari Mana Iya Semalam Aku Mimpi Bahwa Pak Kaji Tiap Hari Katanya Baca Salawat Seribu Bener Juga Dan Pak Kaji Tadi Malam Ragu Selawat Yang Udah Seribu Apa Belum Keburu Tidur Kata Rasul Udah Sempurna Salawat Hebat Kamu Mimpinya Masya Allah Ya sudah Aku pun Sebagai tanda Terima kasih Nih 500 Binar Cek Cek Alhamdulillah Alhamdulillah Binar Udah Di tangan Kan Tapi Sebagai Bonus Nih Tak tambahin Lagi Seribu Binar Terima Tepat Berapa Berapa Tuh Luar Biasa Berangkat Ini Orang Kemana Selamat Selamat Berkat Berkat Selawat Berkat Selawat Selamat 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 Nih Cinta sunawa, cinta sunawa, dan sudah jadilah jadilah Bagi sunawa, bagi sunawa, dan sudah jadilah salam Mohamadun, mhu'abadun, mhu'abadun, Muhammadur Terima kasih. 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 Kira-kira-kira piring ditinggal sholat dulu apa tanggung, Bu? Terima kasih. Terima kasih. Allahuakbar, Allahuakbar. kira-kira bocah ditaruh ke kulkas dulu sholat apa tanggung aduh angin emang ibu-ibu ma amalannya bukan memperbanyak duha bukan memperbanyak tahajud bukan memperbanyak sholat amalan ibu ma sholat lima puasa bulan suci roma menjaga kehorma taat patuh pada suak tidur kagak pakai celah nah itu makroh ibu-ibu tidur pakai celah anak makroh denger gak pak eh denger gak bilang memilih makroh kan bisa haram karena menjaga stabilitas ekonomi ini streaming gak saya melempeng lagi insya Allah insya Allah sembilan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menjaga sholat lima mana sembilan kemuliaan ini berkata Uthman bin Abban kata beliau di dalam satu keterangan akarnya dikatakan man hafiduk ala sholawat siapa orang yang menjaga sholat lima waktu kemudian dia jawamkan sholatnya itu awal waktu akromahullahu bitis ikaromatin Allah muliakan ia dengan sembilan kemuliaan pertama iya akan dicintai ingin dicintai Allah awal waktu sholatnya banyak sekali amalan-amalan yang menyebabkan seseorang dicintai Allah diantaranya orang yang kena musibah tapi sabar kena musibah tapi sabar bila mana Allah mencintai seseorang hamba maka omba itu akan diuji oleh gusti bu hidup itu uji banyak ujian bukan syukur apa tidak betul miskin ujian bukan babi ngepek pak enggak ujian punya suami banyak duit ujian enggak ujian anak nakal ujian tidak ujian semuanya ujian mudah-mudahan kita ujiannya hatang yang kedua wayakunu badanuhu sohihan orang yang menjaga sholat lima waktu badannya sehat alhamdulillah orang yang suka bangun ke masjid malam-malam aki-aki bukan ke masjid itu aki-aki tidak akan sakit yang penting penyakitnya enggak datang ini bener tuh wayakunu badanuh sohihan badannya sehat terus artinya orang yang suka menjaga sholat lima waktu itu dikasih penyakit yang ringan ringan saja bisul coba sebutkan penyakit yang dimulai dari root bag tadi siapa tuh yang belum bisul nih 4 ribu ya bisul bisul biasa apa lagi siapa yang hilang siapa yang buruk siapa tadi porok pokoknya duit habis cerah makhluk apa lagi apa kamu batuk ada empat amalan supaya badan sehat bu empat amalan kata imam alif karamallah wajah supaya badan kita satu pipis sebelum tidur sebelum tidur usahakan pipis pipisin pengen ee ee yang kedua kalau mau berpergian jauh mau mudik dan lain sebagainya pipis dulu jangan sampai di tengah jalan tol rest area masih jauh pengen model bahaya mengganggu ini pak saya pernah bawa jamaah ibu-ibu kamu jamaah jamaah rest area masih jauh dia pengen model matanya sudah kasian kasian rest area dimana masih jauh ini temen sampai puji albulin jelik kenapa emang pengen model hati-hati ibu ya kalau jarah-jarah jangan suka makan yang asum-asum ya jangan dimakan kandung bahaya akhirnya karena dipaksa supir udah piring minggir aja kalau minggir nanti ada DLL AJR kan ditilang 200 mendapat kira-kira ibu ya gak gak apa-apa daripada ini model di mobil bahaya akhirnya minggir 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 turun diantar model di bawah MRT Pak Jokowi ada kan betul jembatan yang terawang terawang di situ model mungkin sekarang masih ada kayaknya sudah kelar belum tidak 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 lompir thank you masya Allah bawa air kok karisya terpada jadi supaya sehat sebelum tidur ee dulu pipis sebelum berpergian pipis dulu jangan makan semangka kalau mudik makannya kalak atau lem blukol yang ketiga supaya sehat jangan makan sebelum lap ketika makan buru-buru berhenti sebelum oke ini ini diamalkan kalau yang empat ini diamalkan dokter pensiun dokter ikbal dokter anton pensiun rumah sakit Amanda kalau semuanya ngamalin ini di kitab ihya ulum medin itu ada seorang raja memanggil dokter ahli ditanya empat orang dokter dok obat apa yang paling manjur kunyit apa katanya bahasa koreanya rizoma korea apa jepang saya juga gak tau kunyit apa bu kunyit kamu apa dok enggak obat yang paling manjur babadotan tanya Pak Indah tuh orang Sunda tahu orang Sunda CCMF babadotan tahu kan enggak obat yang paling manjur ini CCMF tinggal satu dokter lagi dok kok diem saja obat yang paling manjur apa kata ini dokter obat yang paling manjur bukan CCMF bukan babadotan bukan kunyit obat yang paling manjur jangan makan sebelum lapar ketika makan buru-buru berhenti sebelum saya mau nanya emak-emak makan yang akhir jam atuk lapar-laparnya ama zengkol kemudian sambal dadakan campur terasih ikan asin nah dapet tiga centong sambal masih ada ikan asin masih ada zengkol masih ada berhenti akan lanjut nah itulah asam murad kalau Rasulullah itu tadi tidak makan sebelum lapar ketika sudah makan buru-buru berhenti sebelum kita sehat tabel amin ya rohbar cuman kesehatan ini rata-rata berasal dari hati kesehatan fisik berasal dari kesehatan fisikis kolesterol bukan karena banyak memakan yang berminyak walak bakwan risol bukan kolesterol disebabkan karena kurang silaturahmin betul bu ini insyaallah ini ortega ini gak ada yang kolesterol kenapa masih mudah rajin silatur masyaallah saya silaturahmin bu silaturahmin tadi di gimana tadi di gerahak nah maghribnya di karang baru karang baru gerah disini kemudian sekarang disini udah dapet 3 hamlok alhamdul oh dua ini belum disini masyaallah makanya yang sehat alhamdulillah ini gak kolesterol kenapa duit cukup masalahnya alhamdul darah tinggi bukan berarti banyak apa itu namanya akan yang asin-asin bukan darah tinggi disebabkan karena suka ada yang disebut baper baper tetangganya 01 dia pusing wah itu jarak tinggi nantinya eh balik lagi kesorno janganlah biasa itu biasa saja los yang menang Prabowo tetap tegang kangkung kangkung yang menang panis tetap tukang bubur bubur juga yang penting berdoa saja semoga negara kita baldatun toyibatun warobon jangan berhenti tirakan terus tiap malam jumat kita tirakan baik di nambo negara semoga menjadi baldatun toyibatun warobon alfatiha kan Allah yang punya hati semua pemimpin tapi usaha perlu waribah gitu alhamdulillah kolesterol ini 10% makanan 90% pikiran kenapa kolesterol karena tadi apa tadi kurang kurang sedekat darah tinggi bukan karena apa tadi asin-asinan dia apalagi hencing manis hencing manis itu bukan karena pokaris bukan karena larutan tergitiga bukan karena kopi bukan ini hanya 10% partor pendukung penyakit yang menyebabkan diabetes adalah kasih tau jangan masya Allah orang diabetes itu biasanya dia punya kesel gak tumpah keluar laki-laki jarang dikasih sama bini-binian bu bu ini malam apa nih malam seneng ini saya ada yang apa kiai bini saya udah monopos ini gimana kiai apa saya kawin lagi kiai dia umurnya 54 isinya mungkin 60 kali ya monopos waduh harus diterapi nih harus kenampau dulu seperti itu disini rumah tangkanya sakinah mawadah kemudian watah rusuhul malaikat hidupnya akan dijaga oleh para malaikat rumahnya akan diberkahi mukanya akan menjadi muka orang yang soleh hatinya akan dilembutkan oleh Allah dia melewati suratul mustaqim laksanah kilat yang menyambat dia akan diselamatkan dari api neraka dan akan ditempatkan nanti disurga beserta para awrya al-la-dina la khaupun alaihim walahum jah jah nunduh ini isra mikrod solat lima waktu keuntungannya dunia akhirat hidup berkah dunia selamat masyuk sur asal tadi solat awal awal waktu waduh ya saya umur udah lima puluh tahun dulu waktu mudah jarang solat tapi pengen nguger ibadah ibadah yang tempo lalu terlupakan cara manfaatkan lima waktu ini berapa waktu pertama sebelum soboh harus sudah bangun sebelum soboh sesudah soboh sebelum maghrib sesudah maghrib saya ulangi sebelum soboh sesudah soboh sebelum maghrib sesudah maghrib amalan untuk nguber yang dulu waktu mudah jadi preman insab sudah umur 60 tahun dekat modar ngapain sebelum subuh solawat sesudah subuh solawat sebelum maghrib solawat antara maghrib isa solawat solawatnya yang sedikit tapi pahalannya banyak contoh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad adada holati waridu nafsih wazinata arsih wamidada solawatnya satu dia anggap solawat mahu paham tak sebelum soboh sesudah soboh sebelum maghrib sesudah maghrib itu kalau dia laksanakan waktu waktu yang pagi ini bisa ngumber yang dulu waktu muda bader mudanya banyak pegang botol pegang doang sebelum subuh harus sudah bangun orang yang sering bangun sebelum subuh hidupnya tidak akan kebelanja selawat apa yang dibaca selawatnya satu tapi istiqomah disini nari apa saya punya cerita bu ikut narihan gak disini ikut yang ikut ikut yang gak tadi ikut gak yaudah lumayan di Jawa ada orang namanya Ma'ruf itu Ma'ruf 20 ribu di Jawa ada orang namanya Ma'ruf ini Ma'ruf ini sukses di bidang pertanian jadi sawahnya lega tiap tani sukses dijual dapat duit kayak usahanya tani satu waktu ini kolep ya kolep jatuh panen gagal otomatis gak punya duit lalu datang ke Kediri kewakean Komo Kehanan Maksum kewakean Kediri Assalamualaikum Romo Yai ada apa Pak Pak Anu saya tahun-tahun kemarin banyak duit panen sukses sekarang ini lagi ngejumpalit ngegitok gini kesini mau apa gak biasa Pomo Sama pengen wiridan yang kira-kira manjur jadi kaya ini mudah-mudahan yang hadir kaya semua yang pengen banyak duit ngacung yang pengen banyak duit ngacung yaudah sama Pak Maruk sekarang lagi oleng mau dapet wiridan lagi disini supaya sugi dulu Pak Maruk ketika lagi jaya-jaya punya wirid apa oh itu saya dikasih sama kiyai saya disuruh baca nariah habis magrin doang belas magrin doang sebelas terus apa lagi disuruh sama kiyai saya setiap 36 hari sekali motong ayam ayam siapa aja yang terletak kotong yang penting dibayar dulu terus gimana alhamdulillah tuh berkah saya ngamalin nariah tiap magrin sebelas motong ayam setelah tiap 36 hari sekali keriwonan dah saya dikasih berkah rumah tangga sehat-sehat saja sama wah kemudian panen ya hasil terus begitu kiyai saya yang menjajahkan nariah wafat saya nariahnya prek nyembleh ayam juga prek ternyata imbasnya bercocok tanam jadi prek panen jadi prek salah itu pamakruf berarti pamakruf kesini oleh saya tidak akan dikasih wilib lagi itu aja dipulang tiap magrib berapa sebel per 36 hari sekali apa motong ayam pulang pulang nih pamakruf baca selawat magrib sebelah magrib 36 hari sekali nyembleh apa tadi ayam ayam siapa ayam siapa yang penting dibayar lalu berkah lagi panennya sukses lagi duit punya lagi alhamdul masya Allah ibu ibu bisa kan selawat setelah magrib sebelah bisa saya ijajahkan habis magrib sebelah saja isah jangan subuh jangan johor asar jangan sebelah habis magrib sebab kalau ibu johor sebelah asar sebelah isah sebelah subuh sebelah nanti efeknya ibu bahaya iya tahu-tahu punya fortuner aja saya inopa kesilep jadi paham gak kan saya inopa nanti pak inda fortuner aja makanya habis magrib Tuhan sebelah ya kalau tiap pada sebelah nanti tahu-tahu dua hektar aja kita baru 3.000 alhamdul alhamdul narya luar biasa narya baca Allahumma Allahumma sholli sholatan tapi bukan etika di tegor abah umama iya ya rasul ini waktu sholat masih lama kamu disini etika enggak ya rasul aku ngumpet ngumpet kenapa di rumah banyak tangguh ya rasul loh berkah dong rumahnya iya kalau bawa duit lagi utang ya rasul kalau begitu kamu terlilit utang maukah engkau aku ajarkan satu doa yang kalau kamu baca utang-utang mulinas bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni a'udhubika minal dua modal Allahumma inni a'udhubika minal hammi wal hazan wa'a'udhubika minal ajji wal kasali wa'a'udhubika minal jubni wal bukhli wa'a'udhubika min bolabatid da'in wakoh dirijal pagi petang sekali diamalkan oleh siapa tadi Aba umamah al-bahili sehari dua hari seminggu dua minggu sampai datang kepada rasul ya rasul utang-utang ku berkah doa tadi lunas alhamdul Allah Allah ditan halubihil watan paridu bihil kurum narima renggang bihil kalawan sebab kanjeng nabi apa al-kurum kesusah kesusah hidup hidup susah berkat kanjeng nabi dulu melangsung ke nabi sekarang nabinya wafat selawat kesusah hilang anu ya rasul ada apa aku minta duit dikasih namanya hakim bin hidang minggu depan datang lagi ada apa hakim gak punya duit dikasih minggu depan datang lagi minta duit ya sini hakim bin hidang itu orangnya gede kira-kira pak indah wah sibuk berhapet dia gak ngor sini sini ceritanya ini hakim bin hidang yang suka minta duit sini naik 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 ini hakim bin hidang badan gede badan gede masih gagal kenapa minta-minta mulu jadi ceritanya hakim bin hidang wah kenapa ya rasul kamu di rumah punya enggak sesuatu yang bisa dijual pelet portuner bisa yaudah enggak apa-apa pulang hakim bin hijau pulang dulu ambil pelet portuner pulang 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 ceritanya pulang bawa ini besi besi madura ini ya ini kamu bawa ke pasar jual duitnya bawa ke sini pergi ke SGC pergi ke SGC datang duit wah ini duitnya ya rasul sudah ini bukan duit untuk aku andai kata ini duit ada 300 ribu berapa ini buat anak istrimu ini buat kamu ini beli kampak beli apa cepat berangkat nanti dulu berangkat lagi ke pasar beli apa sini sini tampaknya nah tahu kamu kenapa sobeli tampak enggak tahu ya aku tidak mau melihat mukaku lagi dua minggu pokoknya tiap pagi kamu ke hutan nyari kayu bakar kau ikat kau jual buat noponnya nak bimbing dua minggu pengen tahu kamu hidup enggak minta-minta sama orang iya ayah wah kampak dikasih sama hakim bin hijau lalu dia nantor ke hutan nyari apa kayu diikot dibawa ke pasar serang serang madinah disana dijual dapat 100 ribu hidup enggak besok ngambil kayu lagi dijual ke pasar dapat 200 hidup enggak kira-kira dua minggu datang lagi gimana kamu anoyah rasul iya masya Allah udah kamu jangan minta-minta lagi dunia itu manis hijau dunia itu hijau betul enggak dunia itu hijau mana muklinya dunia itu hijau ada yang lagi ngidam enggak biasanya kalau ngidam kan ngelihat sesuatu itu kan apa tuh ah mumal tuh orang ngidam umur tiga bulan lihat muka suami betul lihat ayam goreng lihat suami buah duit dua juta hijau nah itulah dunia itu hijau betul nah itu dalilnya dunia itu hijau kamu jangan minta-minta kalau memang masih jagah kecuali sudah repot silahkan minta-minta ya ya rasul saya berjanji tidak akan minta-minta seumur hidup selama hayat masih dikandung badan kita tetap setia tetap satu waktu Umar bin hot mendata para veteran-veteran perang uhur perang badan dan lain sebagainya para veteran ini didata mana itu veteran perang uhur kumpul veteran iya 2 miliar umpah mah kamu veteran apa perang badan 200 juta mana hakim bin hijam gak dateng tuan panggil panggil hakim bin hijam dateng hakim bin hijam kamu veteran betul kamu tau dipanggil tau mau apa mau dikasih duit kenapa kamu gak dateng saya sudah berjanji sama Allah saya sudah berjanji sama rasulullah dikasih saya tidak akan nolak apalagi dikasih paslon saya tidak akan nolak balik lagi karena duit paslon itu bisa membawa tidak berkah 5 tahun ke depan eh kalau ada duit paslon dari mana saja kecil jangan diterima yang gede bisik-bisik tetangga kalau gede ambil duit kemudian itu yang yang ngasih jangan dicolok kasihan sakit kan jangan dicolok kasihan sakit duitnya jangan dimakan lebih baik kamu makan nasi saya ulangi kalau ada paslon ngasih duit kecil jangan diterima kalau gede duitnya jangan dimakan kamu makan nasi aja itu yang ngasih jangan dicolok sakit betul gak paham kamu apa soalnya kan masya Allah yang dateng ke kia itu kan banyak P3 gopek udah masuk berindah 3 juta kemudian biasanya ke kia 15 juta biasanya kalau dia golkar golkar pertama sejuta yang kedua gopek ada golkar calon ada golkar calon nih ngasih duit habib aman liat no nabi aman pasinya no kiai tadi ada yang ngasih duit itu siapa biasa kiai calon bagi dong kiai bagi dua jangan duit uang amat ini mah enggak kiai buat biar kontrak alhamdul masya Allah alhamdul baiknya sampai sekarang saya juga enggak pegang kemanain langsung dilempat yaudah ya yaudah 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 seperti itu kalau ditolak kan lewat kesinggung betul tidak wah kiai berlagu banget makanya kiai-kiai yang ibadahnya biasa-biasa saja tapi bisa tapa daripada duit-duit seperti itu cepat jadi wari minimal wari nikah benar sih kiai ini tapanya bukan tapas yang gemis yang duit-duit begitu tapa bisa enggak bisa enggak tapa begitu ngelata-lata minta akhirnya Hakim bin Hijam pun tidak mau menerima duit daripada Umar bin padahal berhak tidak berhak dia sudah berjanji sama Allah dan Rasulnya tidak akan menerima pemberian orang lain walaupun punya hak satu waktu Rasulullah Muhammad s.a.w beliau memanggil Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar ya ya Rasul nih pegang anu ya Rasul berikan saja kepada orang lain diam kamu kalau dikasih sesuatu oleh orang lain tanpa meminta terlebih dahulu terima karena itu Rizki dari Gusti Allah jangan enggak Rizki setelah di tanganmu terserah mau siapain terserah wah itu adab-adaban kita dikasih orang tanpa kita minta terlebih dah datang orang bawa duit 20 juta terima jangan terima iya tuh ada dongnya walaupun kita enggak butuh pegang aja aku tersinggung lalu kasihkan lagi kepada orang untuk dia InsyaAllah semuanya kondusif InsyaAllah Allah Allahumma sali suratan Allah ditan halubihil watan parijubihil watu do bihil hawai watu nalu bihil watu nalu bihil rogo ibland dan parakoleh bihil kalawan sebab kangging nabi opo arrogo ib rogo ib itu ya keinginan kita kan dulu ada ya seorang laki-laki sahabat namanya siapakah julaib betul julaib ini orangnya enggak ganteng berarti jangan bilang jelek maka sahabat apa takut kualat nah itu dapat 10.000 siapa siapa tadi ini 2 3 4 5 6 pokoknya duit habis lama kelar 1 2 3 4 5 ini julaib itu enggak ganteng berarti ya ya rasul ada apa julaib aku pengen kawin ya rasul oh normal ini tapi pengen yang cantik so orang mukanya jelek datang ke kiai pengen wanita yang cantik kira-kira kiai ngomong apa ngajak dulu tapi kan rasul memang pantang orang yang datang ke rasul pulang kecewa betul yang punya hutang datang ke rasul hutangnya yang belum berjodoh datang ke rasul berjodoh yang pengen kawin datang ke rasul kamu pengen nikah iya pengen yang cantik iya ada calonnya ya ada cantik dong cantik kamu seneng seneng ya rasul terus itu seneng gak gak tau oh kamu sepertinya bertepok sebelah tangan ini eh sebentar jangan di pulang oh posisi duduk ya tambah 4 ribu lalu rasul Allah bilang kalau memang kamu pengen nikah datangi saja orang tuanya bilangin aku yang nyuruh berangkat julaibit ke rumah perawan yang cantik itu assalamualaikum siapa nanti wah siapa hitam-hitam dibuka pintu ada apa anak muda boleh gak saya duduk oh duduk silahkan saya minum ya silahkan bismillah aduh ini Israel ini ya Israel sampai dimana tadi ada apa anak muda anak muda saya kesini disuruh Rasulullah melamar anak Tuhan masalah 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 ya pak duduk anak kita diramar Rasulullah seneng gak kira-kira seneng yang bener pak ini tadi ngomong ya kan bukan pak yang ngelamar saya disuruh Rasulullah istri calop istrinya cantik yang melamarnya kurang ganteng ya sebentar ya deh ya mau rapat dulu sebentar rapat mau apa wah kalau rapat itu yang nolak serembut biasanya gimana anak itu cantik ini bisa tiba-tiba si anak perempuan itu ngomong pak aku siap dijadikan istri dia kok siap rentah Rasul Allah sudah berfirman dalam Al-Quran siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka sumruya telah memperoleh kebahagiaan yang agung aku ingin kebahagiaan yang agung anak muda lamaranmu ditolak eh ditolak lamaranmu seneng lah Masya Allah pulang ke Rasulullah ya Rasul Alhamdulillah diterima kapan kamu ngelamar ya terserah Rasul ya sudah ikan cepat ikan jabus makin cepat makin jabus eh salah ngomong makin cepat makin bagus agak berteletelet buah semangka buah durian buah melon buah pepaya itulah nama-nama buah udah sekarang kamu buru-buru atau beli mas kawin berangkat jula epik beli mas ke SGC Madinah lagi milih-milih mas kawin tiba-tiba terdengar suara panggilan jihad huyulullah ayo para pejuang Allah ayo berjuang julaib bingung ya Allah beli pedang apa beli emas beli pedang apa beli kalau beli emas ini hawa nafsu kayak gini kalau beli pedang untuk jihad kawin gampang habis perang akhirnya dia beli emas agak jadi beli apa akhirnya pedang beli pedang langsung lari kemejaan raga mati jadi gak kawinnya jadi gak salah jadi gak rasulullah mendengar julaib syahid buruk-buruk melihat rasul tersenyum kenapa kami kawinkan mereka yang di dunia belum sempat kawin dengan bidadari yang melok melok matane dan S2 pada punjul punjul tau jadi bidadari itu matanya melok melok indah bukan mata terong S2 punjul punjul apa ibu tau gak S2 kan ada S1 S1 itu berarti dokter Andes ada S2 apa S2 gak paham kan anak pocah anak pocah paham S2 alhamdulillah gak paham aman ini aja ke depan simpahnya gak paham hei hei bidadari itu cantik luar biasa matanya melok-melok S2 S2 nya punjul punjul paham apa yaudah siap dan ternyata sukses lah ini siapa tadi julaib julaib kawin dengan beda dari berkah apa kanjeng nabi muhammad ibu-ibu rahimah kumullah jadi perbanyaklah baca salawat pada nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang kita senang disini ada madris salawat nariyah katanya dua minggu sekali apa seminggu sekali dua minggu sekali silahkan diikuti karena salawat itu berkah berkah salawat bakal kelihatan di anak cucu orang tua yang rajin salawat anaknya mudah jadi orang soleh orang yang rajin salawat bininya insyaallah penurut yang penting sehari sejuta orang yang rajin salawat insyaallah nih pak di situ bondok ada lorah holil beliau itu malam selasa nariahnya 4444 di tempat yang sepi masjid yang kurang jamaah pesantren yang kurang jamaah pakai salawat insyaallah jamaahnya tambah berkah yang penting setiap salawatan kambing satu aja cukup insyaallah berkah saya menakibat tiap bulan sengaja ya kambing satu besok balem jumat saya udah ngelis kambing satu insyaallah gak kurang-kurang ya tadi sudah dapat di geraha sudah dapat disini juga insyaallah sementara itu dapet persiapan beli kambing buat malam jumat depan insyaallah 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 berkah ya saya tanpa bas bahasnya bahasnya pelan-pelan bahasnya Al-Fatihah 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati